Hai semua nama gue wing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Dimulai dari bola yang menggelinding secara misterius sampai ke wanita yang muncul secara misterius, berikut adalah 5 video aneh yang sulit dijelaskan bagian ke 14. Setelah pesan pesan berikut ini. Sebelum gue masuk ke video ya, gue pengen cerita dulu nih. Gagara virus corona semakin banyak loh ya orang sekarang menjadi penipu di sosial media. Kemarin bokap gue baru aja ditipu sama penelpon yang katanya dari operator terus tau tau tagihan telepon bokap gue menjadi 600 ribu. Gue juga hampir kena tipu men ya sering banget nih gue dapet telepon dari nomor yang sudah diduga sebagai penipu. Seperti yang lo liat disamping ini ya, ini adalah beberapa nomor yang sudah diduga sebagai penipu. Lo gak percaya? Well, gue bisa buktiin nih. Pertama, lo install aplikasi yang namanya GetContact. Oke? Dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kedua, begitu udah selesai, lo masuk deh tuh ke aplikasi dan lo registrasi dulu, ya sebentar lah ya gampang kok ini, lo tinggal registrasi dan selesai. Kebetulan nih gue udah registrasi, jadi udah siap digunakan. Ketiga, langsung aja copy paste atau tulis nomor yang sekiranya mencurigakan buat lo. Gue bakalan contohin nomor ini ya, misalnya nih nomor yang ini gue bakalan copy paste. Oke. Gue masukin ke GetContact. Yes. Nah, langsung muncul tuh ya 4 text. Nomornya gak jelas, spam, orang, nipu. Nah, karena gue udah tau nih nomor ini terindikasi gak bener, gue bisa aja langsung block nomor ini dan pastinya nomor ini gak bisa menghubungi gue lagi. So, buat kalian yang sekiranya ingin melindungi diri kalian dari penipu atau penawaran-penawaran yang gak jelas, langsung aja download GetContact. Linknya ada di deskripsi. Oh iya, selain itu juga nih ya, gue bisa tau nih ya, sekiranya nomor gue ini di save sebagai apa sih di hape orang. Nih, disini bisa keliatan kalo nomor gue itu di save sebagai Ewing HD, Ewing, Mystery, Business Ewing HD, Ewing Note 9, Note 8, Bank Ewing, Bank Ewing, CP Ewing, dan lain lain. Selain itu, fitur premium dari GetContact ini juga bisa melihat siapa aja yang searching nomor gue. Disini keliatan bahwa mantan gue ini iseng iseng berhadiah searching nomor gue nih. Nih, kita liat. Tuh, beuh! Ada apa ini? Anyway, langsung ajalah install GetContact. Linknya ada di deskripsi. 5 Bola Misterius Gue yakin nih ya, yang nonton gue pasti kebanyakan umurnya udah pada di angka di atas 25 tahun. Nah, biasanya juga tuh di umur segitu, kebanyakan dari lo itu udah nikah. Gue yakin juga diantara kalian yang udah nikah nih ya, pasti juga ada yang udah punya anak. Gue yakin lagi nih, yang punya anak ini pasti sering banget foto foto atau ngebuat video video instastory gitu tentang anaknya terus di share di sosial media. Apa jadinya nih ya, pas lo lagi buat video instastory tentang anak lo itu muncul hal aneh yang sulit dijelaskan. Cerita kali ini gak seram tapi menurut gue cukup aneh nih ya. Pada bulan Juli 2020, ada sebuah video berdurasi 12 detik yang viral karena keanehan ya. Video ini berisi aktivitas seorang anak kecil yang sedang bermain dengan beberapa anjing di suatu gang kecil. Si anak kecil ini sedang memegang semacam mainan berbentuk gajah. Terus tau tau nih 4 anjing muncul dalam video ini dan anak kecil ini tuh mengejar anjing ini. Intinya mah ya video ini tuh ada anak kecil lagi main sama anjing anjing kecil gitu lah. Sekilas emang gak ada yang aneh. Tapi gue mau lo perhatikan dulu ya video ini ya sebelum gue kasih tau hal anehnya itu apa. Saat anak kecil ini melewati anak tangga, ada bola yang menggelinding kesamping entah berasal dari mana. Padahal gak ada bola disekitar anak kecil itu saat video ini di play. Nah seperti yang lo liat nih ya, ini udah di play, udah di slow motion. Terus bola itu tau tau menggelinding dan tidak diketahui berasal dari mana. Gak ada orang yang lempar atau nyimpen itu bola disekitar anak kecil atau jalan. Tapi kok bisa nih ya tiba tiba bola ini tuh muncul menggelinding tiba tiba di depan anaknya itu. Menjelang akhir video, anak kecil itu seakan tersadar dengan keberadaan bola dan menghampirinya. Video nya sangat simpel, tidak seram tapi menurut gue cukup aneh dan sulit dijelaskan. Kayak, bolanya ini datang dari mana? Apakah video ini udah diedit untuk menghilangkan bola itu di durasi awal sampai akhir? Atau emang bener nih bola misterius ini tuh muncul mendadak gitu ya? Coba deh tolong jelasin di kolom komentar. 4. Teriakan dari langit Bayangin deh, ini bayangin aja dulu ya. Misalnya nih lo lagi di kosan sendirian malem malem ya. Tau tau lo denger suara teriakan gitu. Otomatis lo kepo dong itu suara siapa yang teriak? Pas lo keluar kamar terus lo cek keadaan sekitar ternyata lo sadar bahwa suara teriakannya itu muncul dari langit. Di Texas Amerika Serikat, beberapa orang menelpon 911 dan melaporkan teriakan-teriakan aneh yang terdengar di malam hari. Seseorang nih ya merekam kejadian aneh dimana terdengar suara teriakan misterius dari arah langit. Perekam berkata bahwa ia mendengar beberapa kali suara teriakan setelah adanya petir. Dirinya juga merekam dengan jelas suara itu dari jendela apartemen yang ia tinggalin. Nah, coba deh gue mau lo dengerin baik baik suara teriakan ini. It's like a scream. It's so freaking loud and it's coming from up in the air like up there. It's been going on the... What is that? I swear I saw like this thing when the lightning was flashing a second ago. What the fuck? Dude, that's coming from like up in the sky outside of my apartment. I haven't heard it like that yet. Gene, check this out. Listen. This is coming from the sky above my apartment. It's been going on for half an hour. Hold on. It's coming from up in the air. What is that? That's so scary. It sounds like someone's screaming. Then it sounds like a bunch of like Indians whooping in the distance. Suara ini terdengar seperti suara teriakan perempuan yang diulang ulang terus diiringi dengan petir yang menyambar. Perekam itu berkata bahwa suara teriakan ini berlangsung selama 1,5 jam. Jadi bisa dibilang ini udah terus terusan teriak dan gak cuman dia doang yang mendengar suara teriakan ini. Ada orang lain nih yang merekam video suara teriakan dari langit ini tapi dari lokasi yang berbeda yang gak jauh dari video pertama ini. Di video kedua ini terlihat direkam di area parkir di sudut kota Texas yang bisa dibilang suaranya tuh sama tapi ya cuman kaya beda jaraknya jadi agak sedikit beda. Coba di dengerin baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih bahwa suara ini merupakan hasil suara pembuangan gas di sebuah pabrik. Walaupun begitu beberapa orang berpendapat bahwa suara ini itu adalah suara teriakan makhluk gaib yang ada di langit. Sekarang logikanya nih ya, kalau ini adalah suara pembuangan gas yang ada di sebuah pabrik, kenapa suaranya tuh muncul pas malam hari? Suara keras dan mengerikan ini bisa juga loh menganggu warga dan akhirnya warga menuntut pabrik yang menimbulkan suara ini dan pada akhirnya menjadi perkara dan kerugian buat si pabrik. Kalau suara ini adalah suara dari makhluk garib yang ada di langit ya, kira kira ini makhluk apa gitu yang suaranya tuh sekeras ini? Percaya atau engga seluruh sudut rumah dan mobil gua dilengkapi oleh CCTV. Gua melakukan hal ini karena 1 demi keamanan, Kedua, kalau ada kejadian aneh gua gak perlu repot repot ambil kamera atau handphone buat ngerekam. Kali ini ada sebuah tweet dari adbosslucci yang menunjukkan sebuah video yang cukup aneh nih ya. Di dalam video ini dia sedang berkendara di malam hari bersama temannya dan tau tau disamping kendaraannya itu terekam ada seorang yang sedang mengejar mereka. Sekilas mungkin terlihat seperti manusia tapi manusianya ini itu berbadan besar, telanjang dan sedang emosi sambil mengejar mereka. Nah, gua mau lo liat videonya ini dulu nih, ini aneh nih. No, n****! He's too f**king fast! Bruh, no n****! He's running for him, bruh. Go on this parking lot right here. Bruh. Go on this parking lot right here. Si, go straight, go straight. Look, look. Right there, right there, right there. Right there! Go straight, go straight, go straight. Go on the middle of the street, go on the middle of the street. What the? Go on the middle of the street, go on the middle of the street. Seperti yang lo liat disamping ini nih ya, terlihat orang yang berlari itu berusaha sekeras mungkin untuk menyamai kecepatan si mobil perekam. Lebih anehnya lagi adalah sorot matanya yang bersinar ini. Kalo gua pos ya, sosok yang berlari ini itu memiliki badan yang semestinya kayak laki laki dewasa yang berotot lah. Jujur, gua sendiri juga bingung ya mendeskripsikan video ini karena kayaknya ini orang bermasalah deh atau ada masalah apa sih sampe ngejar tuh segininya. Terus kenapa juga dia telanjang? Heran gue. Sebagai profesi yang menjaga ketertiban masyarakat dan menjamin keamanan tiap orang, polisi terkadang melakukan operasi keamanan di malam hari. Gunanya adalah untuk berpatroli di sekitar wilayah yang ditugasin. Namun terkadang yang ditemuin bukanlah penjahat, melainkan hal hal aneh yang gak masuk akal. Kayak contohnya adalah video ini nih. Ini ada sebuah video nih ya yang bisa dibilang ini aneh dan ajaib. Video ini di upload di reddit oleh Mr. Miracle ya usernamenya dan video ini katanya itu berasal dari twitter akun polisi yang ada di Brazil. Terlihat sebuah kelompok polisi gitu sedang melakukan operasi keamanan di malam hari pada sebuah bangunan tua yang keliatannya seperti rumah sakit yang terbengkalai. Tapi pintu bangunan ini itu tuh terbuka tertutup sendiri tanpa ada alasan yang jelas. Pernaian yang merupakan bayi ini. Menurutmu Tuflerwa Aberan o consultants. Kalau itu mudah kamu bahasa dia? Selamat menurutmu Tufleraksi itu? Masaika dia jangan rindak, rindakan rencana keamanan? Hidupu teman. Tapi dia jangan air di teman. Lihatnya dia jangan lupa. Lihatnya dia jangan lupa. Lihatnya dia jangan lupa. why man why man why man why man why man why man kak rany man seperti yang lo liat ya pintu ruangan ini itu membuka dan tertutup sendiri dengan gak jelas terus berulang-ulang itu hingga pintunya ini kaya terbentur dinding kebuka dinding masuk kaya wah aneh perekam yang sekaligus juga adalah polisi itu sengaja masuk ke ruangan itu dan ternyata pintunya itu tetap bergerak secara misterius tanpa berhenti beberapa anggota polisi kemudian masuk ke ruangan itu dan memastikan untuk mengecek ya apakah ada orang yang menggerakkan pintu ini dan ternyata itu tidak ada siapa siapa dibelakang pintu ini para polisi juga kaya bingung gimana gitu kaya ini kok pintu bisa bergerak sendiri terus kaya aneh gitu tapi juga mereka lagi ada kepentingan nih yang lebih darurat yang lebih penting dibandingkan dengan pintu yang bergerak ada yang sengaja mengerakkan pintu ini wanita misterius lo pernah gak nih ya perhatiin hawa atau feeling dari keberadaan orang lain kalo gua sih sering ya gua waktu di bekasi nih ya gua bisa tau nih kalo di depan pintu kamar gua itu ada ibu atau ayah gua atau lagi gak ada orang kenapa bisa gitu karena ya tiap manusia itu kaya punya semacam radar yang bisa mendeteksi manusia lain yang ada di dekat dia nah apa jadinya nih kalo radar ini itu berkata ada manusia tapi wujudnya gak ada kali ini ada cerita mengerikan dari Abiud Alvarez yang menceritakan video yang sulit dijelaskan yang terjadi di apartemennya secara keseluruhan ya Abiud ini bercerita bahwa apartemennya ini dihantui oleh seorang wanita dia bisa bilang begitu karena dia mempunyai beberapa bukti video sekaligus juga bau misterius yang suka muncul itu kaya parfum wanita yang dia sendiri aneh ini parfum dari mana? didalam cuplikan ini ya dia bercerita tentang ini gua gak tau di dekorasi apa namanya ya cuman ini kaya apa sih yang bergerak sendiri gitu kaya kalo ada angin pokoknya dia bergerak sayangnya ini gak ada angin toto bergerak didalam cuplikan ini dia bercerita tentang suara ketokan pintu yang misterius karena pas dia buka pintunya ternyata gak ada orangnya didalam cuplikan ini dia juga bercerita tentang suara heels yang muncul suara sepatu heels ya di ruangan tv padahal dia tidak memiliki sepatu heels gua sengaja mempersingkat ketiga cuplikan tadi karena ada satu cuplikan nih yang benar benar jelas banget memunculkan cuplikan seorang wanita yang muncul entah dari mana ya gua mau lo perhatikan baik baik karena cuplikan ini ini jelas banget tapi juga nyempil siap ya fokus baik baik gak keliatan? oke sekarang gua slow motion sekaligus gua jelasin ke lo seperti yang lo liat disamping ini ya abiut masuk dalam ruangan gym dan disitu ada rantai dari samsak yang bergerak gitu pas dia masuk dia sempat merekam situasi di belakang tubuhnya ya dan pada akhirnya kameranya berfokus sama boneka teddy bear ini kalo lo perhatikan ya disebelah boneka teddy bear itu ada kursi plastik dan juga semacam kain hitam yang ada di atas kursi plastik abiut pun memegang boneka teddy bear ya dan pas dia balik badan kebetulan nih kameranya mengarahkan sebuah cermin gitu dan di dalam cermin itu keliatan ada boneka teddy bear dan juga bayangan atau wanita gitu yang memakai baju hitam sedang duduk di atas kursi padahal seperti yang lo liat beberapa detik sebelumnya di atas kursi ini itu gak ada siapa siapa men kok sekarang pas dia balik badan gak nyampe 5 detik lah tau tau muncul penampakan wanita misterius menggunakan baju hitam yang sedang duduk di atas kursi abiut pun juga sampai saat ini belum mengetahui mengenai siapa sebenernya wanita misterius ini gue kayaknya bakal mengupdate terus ya cerita mengenai abiut ini ya kalau ada perkembangannya ya damn ini wah kok bisa sih muncul bingung gue terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo jangan lupa like, tweet, share dan subscribe channel winghd karena minggu ini akan ada 2 video malam jumat subscribe dan nyalain notifikasinya beneran ada 2 video malam jumat gimana? ewinghd gitu lho? maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya terakhir nama gue ewing dan sampai jumpa lagi di malam jumat selanjutnya goodnight